Amanah Manopo memelan Andin pake dress 42 juta rupiah Netizen kaget, bisa buat bayar hutang Subscribe dan like Dan abis itu pantengin terus Dadah Memerangkan karakter Andin di sinetron Ikatan Cinta Membuat Amanah Manopo banyak dikagumi para penonton Tak hanya actingnya yang menuai sipati Namun fashionnya pun turut menjadi sorotan Bagaimana tidak, kekasih belisha putra ini kerap tampil anggun Dengan gaya classy dan elegan ketika memerankan Andin Seperti salah satu dressnya yang ternyata dibanderol dengan harga puluhan juta Dilansir dari Ad Fashion Amanah Manopo Lawan main Arya Saluka tersebut mengenakan deep dye shirt dress Daripada seharga 42,37 juta rupiah Sontak pasangan tersebut pun langsung dibanjiri komentar netizen Mereka tak menyangka Sepetong gaun yang tampak sederhana tersebut seharga puluhan juta rupiah Kok aku mendadak cenut-cenut ya? Tau harganya segitu? Tulis netizen di kolom komentar Mahal amat Tulis netizen lainnya Buset, 42 juta bisa buat bayar hutang Tulis yang lainnya Astaga, jiwa miskin gua merontah-rontah Tulis yang lain Jangan kemana-mana, pasti ada narasi keren setelah ini Pasangan selebritis Amanah Manopo dan belisha putra saat ini tengah menjadi sorotan Seiring dengan kian tingginya popularitas mereka Seperti diketahui Amanah Manopo menjadi perhatian publik dengan perannya sebagai Andin Di sinetron Ikatan Cinta Di sinetron tersebut, Amanda berpasangan dengan Arya Saloka yang memerankan al-dibaran Akting kedua-duanya memang memukul kau Dengan bahas dalam ceritanya yang menarik seringkali membuat penonton terhanyut dan paper Tak jarang Margaret menjodoh-jodohkan Amanda dengan Arya Padahal keduanya sudah memiliki pasangan Arya Saloka sudah menikah Dan juga tentunya dikarunai anak yang lucu bernama Ibrahim Amanah Manopo saat ini menjalin hubungan dengan Billy Meski kedemikian kedua pasangan tersebut memahami peran masing-masing yang sangat sedang bekerja di dunia hiburan Billy yang merupakan adik kandung Al-Mahrum Olga Sabtura juga Terus warawiri sebagai presenter di berbagai acara televisi Selain aktif menjadi presenter Billy juga sempat memintangkan sejumlah film, sinetron, hingga FTV Saat dihipnotis Uyakuya Amanah Manopo pelak-pelakan mengunggalkan perasaannya terhadap Billy Saat ditanya Uyakuya kenapa Amanda memilih Billy Dan menembak Billy Amanda menjawab ada hal yang gak bisa diungkapkan Yang penting aku menyatakan perasaan aku juga Dan aku ingin dia tahu Aku orangnya gak suka ulur-ulur Ucap Amanda Amanda juga mengaku sangat mencintai Billy Bahkan Amanda ingin agar suatu saat nanti Billy menjadi ayah dari anak-anaknya Dengan kondisi itu, Amanah mengangkut sangat takut jika suatu saat nanti putus dengan Billy Tapi kita gak tahu kan jodoh kita siapa Aku takut berespektasi tinggi Tapi relatinya tidak sesuai Kata Amanda Namun ada hal yang mengelitik ketika Uyakuya menanyakan surprise yang diberikan Billy di hari ulang tahun Amanda Pada hal yang seneng, Amanda justru bilang surprise Billy sudah diketahuinya Sehingga ia tidak merasa itu surprise Ya karena dia beko Dia salah kirim chat mau bikin billboard Itu chatnya ke aku Kata Amanda Billy pun mengakui ketobohnya itu Seharusnya ia mengirimkan chat itu kepada pihak yang mau membuatkan billboard untuk Amanda Emang gua suka gitu Kaget pas dijawab ternyata yang jawab Amanda Ujar Billy Namun Billy menegaskan Amanda sebenarnya bukan tidak suka dengan surprise Namun Amanda hanya tidak suka keramaian Jadi dia gak suka ada kamera rame-rame gitu Tapi kalau gua kasih surprise sebenarnya Dia seneng ucap Billy Pasalnya Amanda mengetahui Billy masih berhubungan baik dengan sang mantan bahkan sempat memeluk dan mencium mantannya Hal itu pun diakui Billy yang juga sebelumnya diimnotis oleh Uyakuya Ya sempat bikin dia kecewa Juga ya Sempat bikin salah Bohongin dia Gua akui Billy pun minta maaf pada Amanda Dan sempat menang Jangan kemana-mana Pasti ada narasi keren setelah ini Tak terlihat temani Amanda Manopo rayakan Natal Billy Syahputra malah lakukan hal ini Subscribe dan like Dan abis itu pantengin terus Dadah Pada momen berayaan Natal tahun ini Billy pun tak terlihat menampingi Amanda Amanda Manopo dan Billy Syahputra merupakan pasangan selebritis Yang hingga kini masih ramai dibicarakan masyarakat Keduanya bahkan sudah menjadi sorotan sebelum benar-benar menjadi hubungan pacaran Kini telah menjadi sepasar kekasih Amanda dan Billy bahkan sering disebut pasangan pucin oleh netizen Hal itu lantaran keduanya Sering menunjukkan interaksi yang manis di media sosial Namun di tengah manisnya hubungan mereka Netizen juga beberapa kali menyikung soal perbedaan agama yang dianut oleh Billy dan Amanda Billy diketahui beragama Islam Sedangkan Amanda adalah seorang nasrani Pada momen perayaan Natal tahun ini Billy pun tak terlihat menampingi Amanda Melalui akun Instagramnya Amanda mengunggah sebuah video ucapan Natal Dalam video itu dia terlihat cantik menggunakan baju Turut rilis berwarna coklat Merry Christmas! Usap Amanda dengan tersenyum Tak menampingi Amanda di hari Natal Billy justru pergi bersama teman-temannya Dari postingannya Billy terlihat berkumpul dengan teman-temannya Yang juga punya hobi motor seperti dirinya Salah satunya Vicky Niti Negol Gak hanya naik motor Billy juga ternyata nongkrong bersama teman-temannya Dia mengunggah fotonya Bersama dengan Hamka Hamzah Saat sedang menikmati camilan Saat berkumpul Billy juga mencoba motor milik temannya Dia sepertinya menginginkan motor tersebut Dan ingin mencobanya dulu Minjem dulu Siapa tau bisa kebeli Tulis Billy Gimana menurut kamu? Jangan kemana-mana Pasti ada narasi keren setelah ini Amanda Manopo tengah naik daun Pemeran Andin di ikatan cinta Berikan tips sukses di industri hiburan Subscribe dan like Dan abis itu pantengin terus Dadah Amanda Manopo bukanlah nama baru Di industri hiburan tanah air Wajahnya telah mengisi layar kaca sinetron sejak 2012 Tak hanya sinetron Amanda juga tercatat telah memintangi film di tahun yang sama Aktris 21 tahun itu Beberapa kali memintangi layar lebar Kini Nama Amanda Manopo semakin melijit lewat aktingnya Sebagai Andin di sinetron ikatan cinta Di sinetron itu Amanda berdua akting dengan Arya Soloka Yang berperan sebagai suaminya Aldebaran Tengah menjadi idola Masyarakat Indonesia Amanda tampak enggan disebut sebagai artis Yang sedang naik daun Ulat kali naik daun Kata Amanda Kekasih beli siaputra ini juga memberikan tips dan triknya Untuk berkarya Dan menjadi sosok yang terkenal Menurut Amanda kuncinya adalah kreatif Kalau menurut aku Harus kreatif Beda dari yang lain Selain kreatif Hal yang tak kalah penting adalah Menjadi diri sendiri Buat diri menjadi trendsetter Bukannya mengundi trend tersebut Katanya Jangan kemana-mana Pasti ada narasi keren setelah ini Waktu lalu Presenter Bili Siaputra berkesempatan Untuk merayakan hari ulang tahun kekasihnya Amanda Manopo Dengan sebuah pesta makan malam Dalam pesta yang cukup meriah itu Bili Siaputra tak lupa mengundang keluarganya Dan juga keluarga Amanda Manopo Untuk ikut hadir memeriahkan pesta Banyaknya kabar Yang beredar soal Pembahasan serius Yang menyangkut masatupan kisah Asmara Bili Siaputra Dan Amanda Manopo Presenter keundang itu Akhirnya Angkat bicara Bili Siaputra menegaskan Bila pertemuan keluarga Yang dimaksudkan netizen Hanyalah sebuah pertemuan biasa Tidak ada obrolan Soal hubungannya Dengan Amanda Manopo Ketika ada berita Mempertemukan satu keluarga ini Belum Sia belum Untuk menghadiri ulang tahun aja Kata Bili Keputusan Bili Untuk mengundang dua keluarga Diakuinya hanya sebatas Untuk menghargai hubungan Kekeluargaan Yang telah terjalin Pertemuan pas ulang tahun Amanda Niatnya rakyat ulang tahun Gue punya keluarga Amanda Punya keluarga Masa pas Amanda ulang tahun Keluarga gak diundang Masa pas Amanda ulang tahun Keluarga gue Gak diundang Itu sih Sambungnya Meskipun Belum ada obrolan serius Tentang hubungannya Dengan Amanda Manopo Bili Siaputra mengakui dirinya Sangat diperlukan Dengan baik Oleh keluarga Sangat kasih Tapi kalau gue bertemu Amah keluarga Amanda Nice Semua baik Semua gak pernah ada Gimana-gimana Kata Bili Sama seperti dirinya Amanda Manopo juga Disebut Bili sudah Berhubungan baik Dengan keluarga besarnya Kenal Sudah ketemu Beberapa kali Ujar Bili Lebih lanjut Bili Siaputra Juga berharap Semoga hubungan baik ini Terus terjalan baik Pokoknya Apapun yang gue jalani Sama Amanda Dari keluarga Amanda Dari keluarga gue Semoga selalu diberikan Kelancaran Saling terbuka Dan bahagia Pungkas Bili Siaputra Jangan kemana-mana Pasti ada narasi keren Setelah ini Pacaran beda agama Bili Siaputra Dikadu sajadah Oleh Amanda Manopo Hubungan Amanda Manopo Dan Bili Siaputra Makin mesra Dari hari ke hari Fans banyak yang mendoakan Agar Amanda Bili Bisa langgeng Naik ke pelaminan Namun kisah cinta mereka Kerap terhalang Perbedaan agama Meski begitu Baik Amanda dan juga Bili Menghormati keyakinan masing-masing Rasa toleransi itu Diungkapkan oleh Bili Siaputra Ia mengatakan Pemain ikatan cinta itu Memberikannya kado Dua buah sajadah Baru-baru ini Amanda Ingin adik Mendiang Olga Siaputra itu Tak melupakan sholat Bahkan Bili sering Diingatkan untuk beribadah Oleh kekasih cantiknya itu Jadi Ini gue dibeliin Ini sajadah sama dia Sebelum gue dibeliin sajadah Gue selalu diingetin Untuk ibadah Unsambili Di channel youtubenya Karena Sang pacar sangat perhatian Bili sangat berterima kasih Kepada Amanda Pria 29 tahun itu Lantas Tak lupa memberikan kado natal Untuk Amanda Manopo Carang ketemu Karena Amanda sibuk syuting Bili diam-diam memberi kejutan Kepada gadis asal Manado itu Demi untuk memberikan kado langsung Kepada Amanda Bili menyempatkan Berkunjung Ke lokasi syuting Ikatan cinta Hanya hubungan Bili dan Amanda Disebut hanya settingan Tapi Publik yakin Jika Bili begitu Tulus Kepada Amanda Setelah hubungan mereka Lama berjalan Bahkan Bili sudah berani Menemui orang tua lawan Main area Saluka itu Wow Doakan saja Bili ya putra Dan Amanda Manopo Langgang terus ya Selamat menikmati